Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah untuk kelas 12 tahun 2021 Yang sebelumnya telah kita bahas soal ujian tersebut untuk kelas 12 mata pelajaran fisika Dari nomor 1 sampai nomor 20 Kali ini kita akan lanjutkan untuk nomor 21 sampai nomor 40 Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian semuanya Untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti evaluasi hasil belajar Berbasis komputer dan smartphone Yang akan kalian hadapi Yang akan datang Selamat mempelajari Semoga Anda semuanya menjadi orang yang Sukses Nomor 21 Perhatikan gambar berikut Ada sebuah pipa berbentuk seperti pada gambar Punya ukuran lubang yang tidak sama Yang pada bagian bawah memiliki diameter D1 24 cm Dan di bagian atas D2 nya adalah diameternya 12 cm Dan D1 dan D2 atau lubang 1 dan lubang 2 Memiliki jarak ketinggian 2 meter Nah Pada pipa tersebut Air di pompa memasuki bagian bawah pipa Dan mengalir ke atas dengan kecepatan 1 meter per sekon Bila tekanan bagian atas pipa 52,5 kilo pascal Maka tekanan pada bagian bawah pipa adalah A. 107,5 kilo pascal B. 92,5 kilo pascal C. 80,0 kilo pascal Air yang mengalir pada lubang yang pertama dan lubang yang kedua Pastilah memiliki debit yang sama Yaitu Y1 sama dengan Y2 Dimana debit atau Y itu rumusnya adalah Luas penampang pipa Dikalikan dengan kecepatan alir pada pipa tersebut Yaitu A1 kali V1 Sama dengan A2 kali V2 A adalah sama dengan PR kuadrat Sehingga A1 adalah PR1 kuadrat A2nya PR2 kuadrat Maka B saling menyadakan Sehingga menghasilkan persamaan R1 kuadrat V1 Sama dengan R2 kuadrat V2 Sehingga V2 Sama dengan R1 per R2 kuadrat Dikalikan dengan V1 V adalah kecepatan alirnya Berdasarkan dari Bernoulli bahwa Persamaannya P1 sama dengan P2 Plus tengah Rho V2 kuadrat Min V1 kuadrat Plus Rho GH2 min H1 Dengan V2 nya adalah R1 per R2 kuadrat V1 Maka untuk persamaan Bernoulli tersebut Menjadi P1 sama dengan P2 Plus tengah Rho V1 kuadrat Dikalikan kurung buka R1 per R2 pangkat 4 Min 1 kurung tutup Plus Rho GH Sama dengan 52,5 kali 10 pangkat 3 Untuk P2 nya Plus tengah kali 1000 1000 itu adalah masa jenisnya Dikalikan 1 kuadrat 1 adalah kecepatan alir pada pipa lubang yang pertama Dikalikan 12 kali 10 pangkat min 2 Per 6 kali 10 pangkat min 2 Dalam kurung pangkat 4 Min 1 plus 1000 kali 10 Gravitasinya Dikalikan dengan 2 Untuk ketinggiannya Sama dengan 52,5 kali 10 pangkat 3 Sama dengan 52,5 kali 10 pangkat 3 Plus 7,5 kali 10 pangkat 3 Plus 20 kali 10 pangkat 3 Sama dengan 80 kali 10 pangkat 3 Maka pilihan jawabannya adalah C Kita lanjutkan untuk nomor 22 Dua buah batang P dan H sejenis Dengan konduktifitasnya sama Yaitu KP sama dengan KH Mempunyai ukuran panjang LP nya sama dengan 4L Dan LH sama dengan 3L Luas penampang P sama dengan 2A Dan penampang HI sama dengan A Bila beda suhu kedua ujung batang P dan HI sama Maka perbandingan jumlah kalor konduksi persatuan Waktu pada P dan HI berbanding A 3 banding 2 B 2 banding 3 C 1 banding 2 D 3 banding 8 Dan E 8 banding 3 HIP dibanding HHI sama dengan KP AP delta TP per LP Dibanding KH AHI delta THI per LHI Nah, untuk KP sama dengan KH Nanti KP dan KH saling menyadakan Dan kemudian Perubahan suhunya adalah sama Delta TP sama dengan delta THI Nanti juga akan saling menyadakan Sehingga Persamaan menjadi 2A per 4L Dibanding A per 3L Nah, A juga saling menyadakan L juga saling menyadakan Menjadi 2 per 4 Dibanding 1 per 3 Sama dengan 3 banding 2 Pilihan jawabannya adalah A Kemudian nomor 23 Dua batang P dan HI ukuran panjang dan luas penampangnya sama Saling dihubungkan Seperti pada gambar Bila konduktifitas termal logam P sama dengan 4 kali logam HI Maka Suhu pada sambungannya saat terjadi Kestimbangan termal adalah Lihat gambarnya Ada batang P dan batang HI Di hubungkan satu sama lain dan pada ujung P Suhunya 25 derajat celcius dan pada ujung HI Suhunya 200 derajat celcius Pian jawabannya adalah A 60 derajat celcius B 80 derajat celcius C 90 derajat celcius D 100 derajat celcius Dan E 120 derajat celcius Persamanya KP Kali AP delta TP per LP Sama dengan K HI AHI delta THI per L HI Karena panjang dan luasnya sama Maka saling menyadakan Sehingga menjahiskan 4K kali T min 25 untuk TP nya Dan K sama dengan K kali 20 min T Kita dapatkan persamanya Jadinya 4T min 100 sama dengan 200 min T Sehingga 5T sama dengan 300 Maka T sama dengan 300 dibagi 5 Hasilnya 60 derajat celcius Pilihan jawabannya adalah A 60 derajat celcius Selanjutnya nomor 24 Untuk mencegah terjadinya efek rumah kaca Perlu dilakukan A. Membakar sampah B. Mendaur ulang sampah C. Mengurangi tumbuh-tumbuhan D. Mengurangi kendaraan per motor Dan E. Menanam tumbuhan yang banyak Mendaur ulang sampah Mendaur ulang sampah Jawabannya Kenapa? Karena hal ini dilakukan agar Tidak terjadi Pembakaran sampah Jadi jawabannya adalah B. Mendaur ulang sampah Berhatikan 5 pernyataan di bawah ini 1. Setiap partikel selalu bergerak dengan arah tertentu 2. Gaya tarik menarik antar partikel diperhitungkan 3. Partikel pada gas tersebar merata pada seluruh ruangan 4. Ukuran partikel gas dapat diaplikan terhadap ukuran wadahnya 5. Pernyataannya adalah Setiap tumbuhan yang terjadi lenting sempurna Pernyataan di atas yang sesuai dengan sifat gas ideal adalah 1, 2, dan 3 untuk A Untuk pilihan B 1, 2, dan 4 C. 2, 3, dan 4 D. 2, 4, dan 5 Dan E. 3, 4, dan 5 Pernyataan 1 Setiap partikel selalu bergerak dengan arah tertentu Tidak tepat Yang benar adalah bergerak ke segala arah Jadi Pernyataan 2 Gaya tarik menarik antar partikel diperhitungkan Untuk gas ideal Gaya tarik menarik antar partikel tidak diperhitungkan Jadi pernyataan yang benar adalah Gaya tarik menarik antar partikel diperhitungan Gaya tarik menarik antar partikel diperhitungan Gaya tarik menarik antar partikel diperhitungan Usaha mesin tersebut A. 636,7 J B. 466,7 J C. 336,6 J D. 252,6 J Dan E. 105,5 J Usaha adalah besarnya perubahan energi Di sini yang berubah adalah energi kalor Dan G1 dan G2 Sehingga usahanya adalah W sama dengan G1 min G2 G1 sudah diketahui G2 belum diketahui Maka harus kita cari lebih dahulu Berdasarkan persamaan T1 per T2 Sama dengan G1 per G2 600 per 250 Sama dengan 800 per G2 2,4 sama dengan 800 per G2 Maka G2 sama dengan 800 dibagi 2,4 Hasilnya adalah 333,333 J Sehingga usaha bisa kita cari Besarnya W sama dengan G1 min G2 Sama dengan 800 dikurangi 333,333 Sama dengan 466,667 J Dua bagapus berada pada Puncak-puncak gelombang Dan keduanya bergerak naik turun Di atas permukaan air laut Sebanyak 20 kali Dalam waktu 4 detik Jika jarak kedua gabus 100 cm Dan di antaranya terdapat Dua lembah dan satu bukit Maka frekuensi gelombang Dan cepat rambatnya Adalah A 0,2 Hz dan 200 cm per sekund B 5,0 Hz dan 200 cm per sekund C 0,2 Hz dan 250 cm per sekund D 2,5 Hz dan 250 cm per sekund E 5,0 Hz dan 250 cm per sekund Frekuensi adalah Banyaknya gelombang terhadap Satuan waktu Yang kemudian bisa dituliskan Perumusannya adalah F sama dengan N per T N nya 20 T nya 4 Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5 Hz Kecepatan adalah Panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi Panjang gelombangnya adalah Sama dengan 100 per 2 Terjadi 2 gelombang Dalam jarak 100 cm Sehingga dibagi 2 Untuk 100 nya Panjang gelombang Pada Gelombang Tersebut Adalah 50 cm Sehingga Kecepatan Rambat gelombangnya V sama dengan 50 x 5 Sama dengan 250 cm per sekund Sehingga Pilihan jawaban Kita adalah 5,0 Hz dan 250 cm per sekund Untuk nomor 28 Pada percobaan melde Dengan menggunakan dawe Yang Masanya 20 gram Dan panjangnya 2 meter Dawai diberi tegangan 16 N Besar cepat rambat gelombang Dawai Adalah A 50 m per sekund B 40 m per sekund C 30 m per sekund D 20 m per sekund Dan E 10 m per sekund Perumusan cepat rambat Gelombang melde Adalah V sama dengan Akar F per miu Miu adalah Masa tali Persatuan panjang Tali Sehingga V menjadi Sama dengan Akar F per m Per l F Kaya tegang tali M Masa tali L panjang Tali Maka V sama dengan Akar 16 per 0,020 Dibagi 2 Sama dengan Akar 16 per 0,01 Sama dengan Akar 1600 Sama dengan 4 meter Per sekund Pilihan Jawabannya adalah B Nomor 29 Teropong bumi Memiliki Fokus lensa Objektif Atau FOB 40 cm Fokus lensa Pembaliknya FP Sama dengan 5 cm Dan Jarak fokus lensa Okulernya FOK Sama dengan 10 cm Apabila Pengamatan Dilakukan Tanpa Akomodasi Maka Panjang Teropong Adalah A 75 cm B 70 cm C 55 cm D 50 cm Dan E 45 cm Rumus untuk mencari Panjang Teropong Adalah D Sama dengan FOB Plus 4 kali FP Plus FOK FOB Fokus Objektif FP Fokus Pembalik Dan FOK Fokus O Cooler Disamakan 40 Ditambah 4 kali 5 Plus 10 Sama dengan 70 cm Pilihan Jawabannya B 70 cm Next Nomor 30 Bunyi Sebuah Mesin Jahit Menghasilkan Taraf Intensitas Bunyi Sebesar 30 Db Jika Diketahui Intensitas Ambang Bunyi 10 Pangkat Min 12 Watt Per Meter Pangkat 2 Besarnya Intensitas Bunyi 10 Mesin Cahit Yang Sedang Bekerja Adalah A Bunyi Bunyi Ti Ti 10 Log I Per I 0 Ti 30 Pangkat 30 Sama dengan 10 Log I Per I 0 3 Sama dengan Log I Per I 0 Maka Maka Per I Per Sama dengan 10 Pangkat 3 I Sama dengan 10 Pangkat 3 Kali 10 Pangkat Min 12 I Sama dengan 10 Pangkat Min 9 Karena Yang Dihidupkan Adalah Ada 10 Buah Mesin Cahit Secara Persamaan Maka Untuk Mencari Intensitas Total N Sama dengan 10 Mesin Sama dengan 10 Kali 10 Pangkat Min 9 Hasilnya Adalah 10 Pangkat Min 8 Watt Per Meter Pangkat 2 Pilihan Jawabannya B Untuk Nomor 31 Sebuah Kisi Difraksi Yang Terdiri Dari 100 Goresan Per Sentimeter Digunakan Untuk Mengukur Panjang Gelumbang Cahaya Pola Hasil Interferensi Ditangkap Pada Layar Yang Berjarak 1 Meter Dari Kisi Difraksi Apabila Pola Interferensi Terang Ke Satu Berjarak 5 Millimeter Dari Terang Pusat Maka Panjang Gelumbang Cahaya Yang Digunakan Adalah A 4000 Angström B 4500 D Angström D 5000 D Angström D 6500 D Angström Dan E 7000 D Angström Perumusan Perumusan Untuk Interferensi Tanpa Melakukan Akomodasi Y D Per L Sama Dengan N Lambda Y Jarak Interferensi Terhadap Terang Pusat D Jarak Antar Kisi Yang Saling Berdekatan Dan L Adalah Jarak Antara Kisi Difraksi Terhadap Layar N Adalah Terang Ke N Dan Lambda Adalah Panjang Kelumbangnya D Sama Dengan 1 Per N Yaitu 1 Per 100 cm Sehingga D Dapat Kita Peroleh Hasilnya Adalah 10 Pangkat Min 4 Meter Maka Panjang Kelumbangnya Adalah Bisa Kita Nyatakan Lambda Sama Dengan Y Kali D Per N L Sama Dengan 5 Kali 10 Pangkat Min 3 Kali 10 Pangkat Min 4 Dibagi 1 Kali 1 N N 1 L N 1 Meter Sama Dengan 5 Kali 10 Pangkat Min 7 Meter Atau Sama Dengan 5000 Derajat Angstru Maka Pilihan Jawabannya adalah C Nomor 32 Sebuah Keluarga Berlangganan Listrik Dari PLN Sebesar 1000 Watt Dengan Tegangan 110 Volt Apabila Untuk Penerangan Keluarga Itu Menggunakan Lampu 50 Watt 220 Volt Maka Jumlah Lampu Maksimum Yang Dapat Dipasang Adalah A 80 Watt B 70 Watt C 60 Watt D 50 Watt E 40 Watt Karena Lampu 50 Watt 220 Volt Yang Digunakan Pada Tegangan 110 Volt Maka Lampu Akan Menyalah Dengan Reduk Daya Yang Diperlukan Setiap Lampu Adalah 110 Per 220 Kedulung Tutup Pangkat 2 Kali 50 Watt Sama Dengan 12,5 Watt Sehingga Jumlah Lampu Yang Dapat Dipasang Yaitu 1000 Watt Dibagi 12,5 Watt 1000 Watt Yang Tersedia 12,5 Watt Adalah Setiap Lampu Maka Yang Terpasang Adalah 80 Buah Jawabannya Adalah A 80 Buah Nomor 33 Dua Partikel Masing-masing Bermuatan Ki A 1 Mikrokolum Dan Ki B 4 Mikrokolum Diletakkan Terpisah Sejauh 4 cm Dan Diketahui Konstanta K Sama Dian 9 Kali 10 Pangkat 9 Newton Meter Pangkat 2 Kolum Pangkat Min 2 Besar Kuat Besar Kuat Medan Listrik Di Tengah Tengah Ki A Dan Ki B Adalah A 6,75 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom B 4,50 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom C 4,20 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom D 3,60 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom Dan E 2,25 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolom E Sama Dengan K Ki Per R Pangkat 2 Maka E A Sama Dengan K Ki A Per R A Pangkat 2 Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali 10 Pangkat Min 6 Per 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Pangkat 2 Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 3 Dibagi 4 Kali 10 Pangkat Min 4 Sama Dengan 2,25 Kali 10 Pangkat 7 Itu adalah Untuk Kuat Medan Di A Untuk Kuat Medan B EP 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 Sama Dengan 9 Kali 10 Pangkat 9 Kali 4 Kali 10 Pangkat Min 6 Dibagi 2 Kali 10 Pangkat Min 2 Pangkat 2 Jadi 2 Itu Di Tengah Tengah Dari Panjang 4 cm Maka Sama Dengan 36 Kali 10 Pangkat 3 Per 4 Kali 10 Pangkat Min 4 Hasilnya Adalah 9 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolum Maka Kuat Medan Di Tengah Tengah Nya Adalah Sama Dengan E A Min EP Sama Dengan 2,25 Kali 10 Pangkat 7 Dikurangi 9 Kali 10 Pangkat 7 Hasilnya Min 6,75 Kali 10 Pangkat 7 Newton Per Kolum Dikurangi Jawabannya Adalah A Nomor 34 Sebuah Solenoida Mempunyai Panjang 20 cm Dan Memiliki 50 Lilitan Jika Induksi Magnetik Di Solenoida Adalah 2P Kali 10 Pangkat Min 4 Tesla Maka Besarnya Kuat Arus Listrik Yang Mengalir Pada Solenoida Adalah A 0,02 Amper B 0,04 Amper C 2 Amper D 50 Amper Dan E 100 Amper B B Sama dengan Mu In Per L Mu Permibilitas Vakum I I Adalah Kuat Arus N Adalah Jumlah Lilitannya Dan L Adalah Panjang Lilitan Solenoida Maka I Sama dengan B L Per Mu Kali N Sama dengan 2P Kali 10 Pangkat Min 4 Kali 2 Kali 10 Pangkat Min 1 Dibagi 4P Kali 10 Pangkat Min 7 Kali 50 Sama dengan 10 Pangkat 2 Dibagi 50 Sama dengan 2 Amper Jadi pilihan Jawabannya adalah C 2 Amper Nomor 35 Sebuah Trafo Perbandingan Jumlah Lilitan Primer Dan Sekundernya NP Banding NS Adalah 1 Dibanding 4 Tegangan Dan Kuat Arus Primernya 10 Volt Dan 2 Amper Bila Daya Rata-rata Yang Berubah Menjadi Kalor Pada Trafo Adalah 4 Watt Dan Tegangan Dan Tegangan Sekundernya 40 Volt Maka Kuat Arus Sekundernya Adalah A 0,1 Amper B 0,4 Amper C 0,5 Amper D 0,6 Amper Dan E 0,7 Amper Daya 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 pada Primer Sama dengan Tegangan Primer Kali I Primer Harus pada Primer VP Sama dengan VP Kali IP Sama dengan 10 Kali 2 Sama dengan 20 Watt Daya Daya pada Sekundernya PS Sama dengan Tegangan Pada Sekundernya PS Kali Arus pada Sekundernya IS Dan PS Adalah Sama dengan Daya Pada Primer Dikurangi Daya yang Hilang PH Sama dengan 20 Min 4 Sama dengan 16 Watt Sehingga IS Arus pada Sekundernya Sama dengan PS Per VS Sama dengan 16 Dibagi 40 Sama dengan 0,4 Amper Pilihan Jawabannya Adalah B Nomor 36 Perhatikan Gambar Rangkan RLC Di bawah R Nya 210 Ohm L Nya 1,8 Henry C Nya 16 Mikro Farad Pada Tersambung Pada Titik A B C Dan D D Dibungkan Dengan Sumber Tegangan Listrik Pulak Balik Dengan Persamaan V Sama dengan 5,8 Sin 250 T 5,8 Berarti Tegangan Maksimumnya 250 Berarti Sama dengan Omega Atau Kecepatan Sudutnya Dari Rangkaian Berikut 1 Impedansi Rangkaiannya Adalah 290 Ohm 2 Kuat Arus Maksimum Rangkaian 20 Miliampere 3 Rangkaian Bersifat Kapasitif 4 Tegangan Relatif Ujung B C Sama dengan 2,5 Akar 2 Volt Pernyataan Pernyataan Yang Benar Berkaitan Dengan Rangkaian Di atas Adalah A 1 Dan 2 D 1 Dan 3 C 1 Dan 4 Dan D 2 Dan 3 Serta E Sama dengan 2 Dan 4 R Sama dengan 210 Ohm Dan XL Sama dengan Omega Kali L Berarti 250 Dikalikan 1,8 Sama dengan 450 Ohm Sedangkan XC adalah Sepert Omega Kali C XL Reaktansi Induktif XC Reaktansi Kaba Citib Maka XC Sama dengan Seperti 250 Kali 16 Kali 10 Pangkat Min 6 XC Sama dengan 10 Pangkat 6 Dibagi 4000 Sama dengan 250 Ohm Z Z Sama dengan Akar R Kwadrat Plus XL Min XC Kwadrat Z Adalah Inpe Dan Si Rangkaian Sama dengan Akar 210 Kwadrat Plus 450 Min 250 Pangkat 2 Sama dengan Akar 44100 Ditambah 40 Sama dengan Akar 84100 Sama dengan 290 Ohm Nanti Pernyataan Satu Benar I Maksimum Sama dengan V Maksimum Per Z 5,8 V Maksimum Dibagi Z 2090 Sama dengan 0,02 Amper Sama dengan 20 Milli Amper Karena XL Lebih Besar Dari XC Maka Rangkaian Tersebut Bersifat Induktif Bukan Bersifat Kapasitif Untuk Besarnya Tegangan Pada VBC Sedangkan Efektifnya Adalah I X C 0,2 Dibagi Dengan Tadi Maka Hasilnya Adalah Jelas Jawaban Pilihannya Adalah 1 Dan 2 Kemudian Nomor 37 Cahaya Adalah Gelombang Elektromagnetik Yang Mempunyai Sifat-sifat 1 Merupakan Gelombang Medan Listrik Dan Medan Magnet 2 Merupakan Gelombang Longitudinal 3 Dapat Dipolarisasikan Dan 4 Rambatan Rambatannya Memerlukan Jat Perantara Atau Jatantara Maka Jawabannya Adalah A 1,2 Dan 3 Benar B 1,3 Yang Benar C 2,4 Yang Benar D Hanya 4 Saja Yang Benar E Semua Jawabannya Benar Pernyataan 1 Merupakan Gelombang Medan Listrik Dan Medan Magnetik Benar Pernyataan 2 Merupakan Gelombang Transversal Jadi Bukan Longitudinal Berarti Pernyataan 2 Salah Pernyataan 3 Dapat Dipolarisasikan Benar Dan Perambatannya Tanpa Memerlukan Medium Berarti Pernyataan 4 Juga Salah Sehingga Pilihan Jawabannya Adalah 1 Dan 3 Yaitu B Nomor 38 Panjang Gelombang Sinar X Setelah Terjadi Hamburan Dengan Sudut 60 Derajat Adalah 5 Angstrum Panjang Gelombang Sinar X Sebelum Terjadi Hamburan Adalah A 1,05 Angstrum B 4,12 Angstrum C 4,98 Derajat Angstrum D 5,01 Derajat Angstrum Dan E 5,12 Derajat Angstrum Perumusan Perumusan Hamburan Sinar X Dari D Perjil Adalah Lambda Aksen Min Lambda Sama Dengan H Per MC Kali 1 Min Cos 60 Derajat Lambda Aksen Min Lambda Sama Dengan 6,6 Kali 10 Pangkat Min 34 Dibagi 9,1 Kali 10 Pangkat Min 31 Kali 3 Kali 10 Pangkat 8 Dalam kurung 1 Min 0,5 Jadi 5 Derajat Angstrum Dikurangi Lambda Sama Dengan 1,2 Kali 10 Pangkat Min 12 5 Angstrum Min Lambda Sama Dengan 0,012 Derajat Angstrum Maka Lambda Sama Dengan 5 Angstrum Min 0,012 Angstrum Sama Dengan 4,98 Derajat Angstrum Maka Pilihan Jawabannya adalah C Nomor 39 Radiasi Dari Radio Isotope CO60 Dimanfaatkan Untuk A Penghancuran Batu Ginjal B Detektor Asap C Menentukan Umur Fosil D Terapi Pada Kelenjar Gondok Dan E Membunuh Sel Kanker Jawabannya E Membunuh Sel Kanker Nomor Terakhir 40 Masa Unsur Radioaktif Suatu Fosil Ketika Ditemukan Adalah 0,5 Gram Dan Dipergerakan Masa Unsur Radioaktif Yang Dikandung Mula-mula Adalah 2 Gram Jika Waktu Paruh Unsur Radioaktif Tersebut 6000 Tahun Maka Uns Umur Fosil Tersebut Adalah A 18.000 Tahun B 12.000 Tahun C 9.000 Tahun D 6.000 Tahun Dan E 2.000 Tahun M Per Per T T Per T T T Per T T T T T Sama Dengan 2 Kali 6.000 Sama Dengan 12.000 Tahun Di P P P P P Demikian Tadi Pembahasan Soal Ujian Part 2 Untuk Mata Pelajaran Fisika Mulai Nomor 21 Sampai Nomor 40 Ulu Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Kalian Bisa Berhasil Di Dalam Menghadapi EHP 2KS Yang Akan Datang Amin Salam Fisika Tetap Semangat Semoga Anda Semuanya Sukses Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih